Seperti kalian ketahui, virus corona sedang menggemparkan dunia persilatan, dunia pendidikan, dunia perekonomian, dan yang paling utama dunia kesehatan. Seperti yang jurang pemerintah, kita harus disiplin dalam social distancing atau jaga jarak. Ya kita berdoa saja agar virus ini segera berakhir, agar aku bisa dekat dengan kamu seperti dahulu. Banyak teka-teki tentang wabah virus corona Wuhan alias COVID-19 yang masih menjadi istirahat, termasuk hewan apa yang sebenarnya menyebarkan virus yang mengganggu penapasan ini. Beberapa skenario hewan penyebar wabah muncul, dimulai dari seekor kelelawar yang terbang dan menjatuhkan kotorannya ke tanah. Kemudian kotorannya terambil oleh hewan liar, yang kemungkinannya adalah treng giling yang sedang mencari serangga di balik daun. Treng giling ini kemudian ditangkap oleh manusia yang lantas terluka pada virus itu, dan menulatannya kepada pekerjaan di pasar hewan liar. Lalu terjadilah wabah yang giling-wabah. Para ilmu berupaya membuktikan skenario tersebut. Menurut Profesor Andre Juningham dari Zoological Society London atau ZSL, upaya ini seperti kisah detektif. Ia mengatakan sejumlah hewan liar berpeluang untuk menjadi inang bagi virus itu, utamanya kelelawar. Ketika para ilmu berupaya menguncahkan kodivirus baru yang diambil dari tubuh pasien, kelelawar di Cina ikut tersangkut. Kelelawar hidup dalam koloni yang besar. Terbang jauh dan ada di seluruh dunia. Mereka jarang sakit, tetapi punya peluang untuk menyebarkan penyakit ini secara luas. Melodok Profesor Ken Jones dari University College of London, Ada bukti bahwa kelelawar telah beradaptasi dan mampu memperbaiki DNA mereka karena adanya kebutuhan energi untuk terbang. Ini membuat mereka bisa tahan terhadap virus sebelum benar-benar sakit. Tak ada keraguan bahwa perilaku kelelawar membuat virus bisa tumbuh seumur. Menurut Profesor Jonathan Ball dari University of Nottingham, Kalau dilihat dari cara kelelawar hidup, maka besar peluang mereka mempunyai berbagai macam virus. Dan karena mereka memalia, ada peluang mereka bisa menulari manusia, Baik secara langsung atau melalui spesies perantara. Bagian selanjutnya dari misteri ini adalah mengidentifikasi hewan apa yang menginkubasi virus ini, Lalu berakhir di pasar hewan liar di Wuhan. Salah satu yang dicurigai adalah terenggiling. Hewan pemakan selur bersisik ini dinyatakan sebagai salah satu hewan yang paling banyak diperdagangkan di dunia dan sedang terancam kepunahannya. Sisiknya digunakan sebagai obat tradisional di China dan dagingnya kerap dianggap makanan yang lejak. Virus Corona ditemukan pada terenggiling dan banyak yang bilang jenisnya mirip dengan virus baru. Yang ada di manusia. Mungkinkah virus pada kelawar dan terenggiling menukar genetik mereka sebelum tersebar ke manusia. Para ahli masih belum dapat menarik kesimpulan. Data dari pengkajian terhadap terenggiling belum bisa diedarkan. Maka informasi ini belum bisa dipastikan. Pasar hewan liar menyediakan kondisi ideal untuk terjadinya tumpan penyakit. Dari satu spesies ke spesies yang lain. Termasuk ke manusia. Pasar hewan di Wuhan yang ditutup sesudah wabah memiliki bagian khusus hewan liar. Di situ hewan hidup yang sudah dipotong dijual. Termasuk bagian tubuh anta, koala, dan juga burung. Laporan Koran de Gordian menyebutkan bahwa ada toko yang menyediakan anak serigala, jangkrik emas, kala jengking, tikus bambu, tupai, rubah, musang, landak, salamander, kura-kura, dan buaya. Sejauh yang diketahui, kelelawar dan terenggiling tak ada di dalam daftar. Tetapi pihak berwenang di China punya informasi intelijen hewan apa saja yang dijual di sana. Nah, hewan tersebut memiliki kemungkinan untuk menyebarkan virus kepada manusia. Misalnya Ebola, HIV, SARS, dan kini virus corona. Jika kita paham faktor-faktor yang menentangkan risiko, kita bisa mencegah hal ini terjadi tanpa harus membawa pengaruh buruk kepada hewan liar. Sesudah wabah SARS pada tahun 2002 sampai 2003, ada larangan sementara terhadap pasar hewan liar yang disebabkan oleh virus tersebut. Mirip dengan virus corona, setelah wabah ini mulai dikendalikan di China, dengan cepat pasar-pasar seperti itu muncul lagi di seluruh China. Terima kasih telah menonton!